Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys nah hari ini saya lagi ngerjain benda suprax lama ya atau Grand nah motor ini bolinya enggak naik jadi yang ini udah dibongkar ya guys bagian blok dan headnya dibongkar dan ini piano kliknya mau diganti noketnya ini udah mau diganti juga karena udah cekung yang udah kemakan nah penyebabnya karena oli enggak naik Nah jadi sebenarnya olinya masuknya lewat lubang sini ya guys ya kecil sini olinya enggak naik dan kita akan cari tahu apa penyebab motor ini sampai olinya enggak naik Oke sebelum itu saya akan tes dulu untuk melihat olinya naik apa enggak ya nanti perhatikan di lubang bagian sini guys saya coba selas enggak keluar sama sekali guys sedikitpun enggak keluar nah yang pertama saya akan membuka bak bagian kiri ya bak magnet ya saya akan bongkar saya akan lihat gigi gigi pompa olinya dulu selamat menikmati 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 oke guys ni kita lihat gigi pompa olinya ya waduh udah hilang semua ni giginya nih guys jadi ini bagian sini harus kita ganti nih guys sama atas atasnya juga oke guys jadi penyakitnya penyebabnya oli yang gak naik itu karena ini ya guys ya karena gigi pompa oli nya udah habis jadi untuk ngakali ini kita akan bongkar bak sebelah kanan ya bak kopling baru bisa ini kita lepas oke kita lanjut pembongkaran bak kopling nya oke guys jadi bak kopling nya sudah saya bongkar disini untuk saringan oli nya kotor juga ya guys nanti kita bersihkan juga kalian nah untuk mengganti gigi pompa oli yang berada di sebelah sana kita harus membuat kunci khusus ya seperti ini nanti akan saya gerenda bentuknya sama persis seperti ini ada lubang di tengah untuk penahan agar bisa kita bongkar kita buka gigi pompa oli yang sebelah sana kalau kita gak ditahan dari sini ya gak bisa kecuali harus turun mesin ya oke karena saya udah punya alat ususnya dan saya coba nah guys ini dia alat usus yang saya bikin ya nah ini sebenarnya dari obeng ketuk yang udah rusak jadi saya buat seperti ini saya gerenda sama seperti ini ya untuk nahan di bagian sini dari sebelah sini intinya harus berdua lah sama kawan satu nahan disini oke jadi dikarenakan hari ini teman saya gak datang jadi saya harus kerja sendiri nih guys saya akan coba nahan seperti ini ya kita lelengket oke kemudian kita kita jepit aja pakai tungstel oke ini kita tahan seperti ini kemudian kita ke sebelah nah untuk bagian gigi ini nampak ya gelap ya saya hidupkan lampunya dulu oke nah ya untuk bagian ini kita pahat di bagian sini disini ya disini ya kita pahat pelan-pelan saja ya guys gak usah kuat-kuat disini kita pahat se pelan-pelan saja sebenarnya gigi ini gigi pompa oli ini gak terlalu kuat sih sebenarnya kita pelan-pelan saja oke oke kayaknya udah terbuka udah terbuka oke jadi kita putar sambil kita tahan di bagian sebelah sana tadi ya kita tahan ini kita putar oke kita putar ke kiri kita putar ke kiri ya ini giginya ini giginya udah parah Memang benar-benar gundul Oke Nanti kita carikan Yang baru ya Yang baru kita carikan kemudian kita pasang lagi Oke guys karena Alatnya sudah sampai ya Ini gigi pembolinya Dan untuk cara pemasangannya Simak baik-baik videonya ya guys Nah guys kalau untuk pemasangan seperti ini Kan agak kesulitan untuk memasukkan Gigi pembolinya Nah saya disini saya akan Memotong sedikit ya guys Memotong sedikit Derat yang ada disini Agar ini bisa masuk Dan kemudian nanti disininya saya akan Di bagian ujung ini setelah saya potong Saya akan beri Kayak paret lah untuk obeng min Jadi ini untuk Memudahkan kita kerja aja Sebenarnya Akan kita potong sedikit Oke Oke guys Kalau sudah dipotong seperti ini ya Nah disini Agak sedikit saya Bikin Untuk obeng min ya Untuk mempermudah kita mengunci Ya nanti Oke Langsung saja kita pasang Oh iya guys Untuk bagian yang tebal ini Di hadap kesana ya guys Terima kasih ya Jadi saya tahan dengan menggunakan alat ini ya guys Jadi saya tahan dari sebelah sana Oke guys Ini sudah terpasang Tinggal kita rakit lagi Dan kita tes Nanti kita tes Olinya keluar Oke guys Setelah kita melakukan Pemasangan Bak kiri dan kanan ya Disini Sengaja tidak saya videokan Untuk mempersingkat durasi Agar kalian Nontonnya Enggak bosan gitu Ya gigi Bompa olinya Sudah kita Ganti ya Nah Untuk Bagi teman-teman semua Untuk diperhatikan Di lubang bagian sini ya Lubang kecil sini ya Nah kita akan Lihat perbedaannya Dari yang sebelumnya Nah Keluarkan olinya kan Dari sini ya teman-teman Nah ini Mungkin masih sedikit Nanti lama-lama dia Akan Laju Nah untuk Pergantian Gigi Pompa oli Sudah selesai ya teman-teman Saya rasa videonya cukup Sampai disini dulu Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua ya Khususnya Bagi para pemula Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Agar kami lebih semangat lagi Untuk membangun channel ini Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh